Hape murah bukan berarti miskin fitur. Justru dengan uang di bawah 1 juta, kamu bisa memiliki hape yang mumpuni untuk dipakai sehari-hari. Saat ini kamu tak perlu merogok kocek terlalu dalam untuk mendapatkan hape yang bagus. Dengan harga di bawah 1 juta, kamu sudah bisa mendapatkan hape terbaik dengan beragam fitur yang canggih. Beberapa fitur penting seperti kamera, akses internet, sosial media, bisa kamu nikmati. Namun untuk mobile gaming yang memerlukan spek tinggi, tentu hape di bawah 1 juta tidak akan mampu melakukannya. Nah buat kamu di Gadgeteers yang ingin cari hape hanya untuk keperluan ringan seperti tadi, tidak ada salahnya kamu memilih salah satu dari 10 rekomendasi hape di bawah 1 juta berikut ini. Dan saya R.F. Hany berikut ulasan dan rekomendasinya. Nokia C1 Kamu pasti kenal dengan Nokia, salah satu produsen hape yang populer tahun 2000-an. Menjelang 2010, hape Nokia banyak ditinggalkan penggunanya yang lebih memilih hape Android. Kini Nokia hadir kembali dengan OS Android yang siap bersaing dengan merek hape Android lainnya. Dengan desain simple, layar 5,45 inch dan kamera 5MP cukup mumpuni untuk menghasilkan gambar yang bagus. Memori internalnya 16GB yang bisa menyimpan video hingga 24 jam. Dengan baterai 2500 mAh, kamu tetap bisa mengobrol dengan menjalankan aplikasi sepanjang hari. Mito A19 Jika kamu menginginkan hape sederhana untuk komunikasi sehari-hari, Mito A19 ini cocok untuk kamu. Dengan RAM memori internal yang besar, hape ini sudah cukup menunjang untuk komunikasi sehari-hari. Kamera belakangnya juga dilengkapi dengan fitur autofocus yang makin membuat foto tampak bagus. Dengan kapasitas baterai 2600 mAh, tentu komunikasi kamu tidak akan terputus sepanjang hari. Kisaran harganya mulai dari Rp330.000. Samsung Galaxy A01 Core Samsung Galaxy A01 Core mempunyai layar 5,3 inch yang mampu menampilkan gambar resolusi HD. Desainnya sangat ramping dengan tebal hanya 8,6 mm. Hape ini memiliki berbagai pilihan warna dengan casing garis yang memikat, seperti hitam, biru, dan merah. Dengan baterai 3000 mAh, menjadikan hape ini tahan lama untuk digunakan. Bahkan, kamu tetap bisa memutar musik hingga 70 jam. Kisaran harganya mulai dari Rp750.000. Evercoast M6 Jika kamu sedang mencari hape yang cocok untuk bermain game ringan, kamu mesti melirik hape ini. Hape Evercoast dilengkapi dengan layar yang cukup besar, sehingga kamu bisa memainkan game favorit dengan lancar. Dengan memori internal yang mumpuni, kamu bisa menginstall berbagai aplikasi di hape kamu. Dengan OS Android baru, versi 10, kamu akan mendapatkan banyak fitur yang canggih. Tak hanya itu, hape ini didukung dengan 1 kamera depan dan 3 kamera belakang untuk menunjang hobi foto kamu. Kamu pun tak perlu khawatir, Evercoast M6 ini dilengkapi dengan baterai 3200 mAh yang dijamin awet. Kisaran harganya mulai dari Rp700.000. Advan G5 Elite Kamu yang menginginkan hape gaming murah, boleh juga memiliki hape yang satu ini. Dengan OS Android yang tergolong baru, versi 10, kamu bisa mendapatkan berbagai fitur yang canggih. Layarnya yang lumayan besar, yakni 6,1 inch, akan memanjakan mata kamu ketika bermain game. Tak perlu khawatir dengan kapasitas memorinya, karena hape ini ditanam RAM dan memori internal yang cukup besar. Hal tersebut tentunya akan mendukung kenyamanan bermain game kamu. Kisaran harganya mulai dari Rp850.000. OPPO F1S Bagi kamu yang aktif membuat konten di media sosial, hape OPPO ini tergolong cukup mumpuni. Rp4GB-nya bisa untuk bermain game dengan lancar. Ditambah lagi dengan memori internalnya yang besar bisa menyimpan data yang cukup banyak. Bila masih kurang, memori internalnya bisa diekspansi hingga 128GB. Hape ini memfokuskan fiturnya pada kualitas kameranya yang bagus. Resolusi kamera depannya lebih besar ketimbang kamera belakangnya. Ini membuat kamu bisa berselfie ria dengan kualitas hasil jepretan yang cukup tajam. Meskipun masih menggunakan OS Android 5.1, hape ini bisa diupgrade ke OS Android 6.0. Kisaran harganya mulai dari Rp650.000. Advanced NASA Plus Cool Hero Advanced smartphone NASA Plus Hero dirancang untuk siswa yang melakukan pembelajaran di rumah. Performanya gesit saat menjalankan berbagai aplikasi sosial media dan aplikasi belajar online. Kapasitas memori internalnya mendukung penyimpanan file untuk diunggah ke media sosial. Layarnya yang tergolong besar, yakni 5,5 inch, membuat mata lebih nyaman saat digunakan untuk belajar online. Kisaran harganya mulai dari Rp750.000. Xiaomi Redmi Note 2 Xiaomi terkenal dengan hapenya yang murah, tetapi menawarkan berbagai spesifikasi yang biasanya ada di hape high-end. Dengan harga yang terjangkau, kamu bisa menikmati hasil foto yang tajam berkat kamera beresolusi tinggi. Tak ketinggalan, fitur fast charging yang mampu meningkatkan pengisian baterai hingga 60% selama setengah jam. Hape ini sudah dibekali dengan kecepatan koneksi 4G LTE dengan kecepatan kirim data hingga 50 Mbps. Bagi penggemar game Android, Redmi Note 2 dilengkapi dengan GPU Power VR G6200 yang mampu menjalankan game resolusi tinggi. Kisaran harganya mulai dari Rp400.000. Evercause Extreme One Jika kamu menginginkan hape yang satu paket dengan promo sebuah provider, kamu bisa memilih hape ini. Evercause Extreme bekerja sama dengan XL yang menghadirkan bundling hape dan paket internet. Kamu bisa mendapat paket YouTube Unlimited, berlangganan iFlix, dan kuota 1GB per bulan gratis selama setahun. Kamu tak perlu khawatir terjadi buffering karena hape ini didukung dengan konektivitas 4G yang akan memperlancar streaming kamu. Kisaran harganya mulai dari Rp480.000. Oppo A37 Hape ini mempunyai ukuran bodi yang tipis, dengan tebal hanya 7,68 mm. Hape ini dibekali dengan prosesor Quad-Core Snapdragon 410 berkecepatan 1,2 GHz yang memberikan kinerja yang handal. Hape ini menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 4 untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya goresan atau lecet pada layar. Kamera depan hape Oppo ini beresolusi 5MP yang akan memuaskan kamu yang hobi selfie. Kamera belakangnya dilengkapi dengan fitur autofocus dan LED flash yang mumpuni untuk memotret dalam kohesi gelap. Hape ini ditandah memori internal besar untuk penyimpan hasil jepretan kamu. Jika terasa kurang, memori bisa diekspansi hingga 128GB. Kisaran harganya mulai dari Rp460.000. Oke Gadgeteers, itu tadi daftar ulasan dari rekomendasi 10 HP Android murah di bawah Rp1 jutaan terbaik yang bisa kamu dapatkan saat ini. Dengan budget Rp400.000 hingga Rp800.000an, ternyata kita sudah bisa mendapatkan smartphone canggih dengan fitur yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan ponsel saat ini. Nah, dari ke-10 rekomendasi HP tadi, menurut kamu mana nih yang paling worth it dan masih layak dipakai di tahun ini? Jangan lupa tulis pendapat kamu di bawah ya. Dan jika setelah melihat video ini jadi berminat untuk membeli salah satu HP rekomendasi tadi, silahkan langsung aja nih cek link di deskripsi untuk menuju ke link pembeliannya. Baik Gadgeteers, sampai disini dulu video rekomendasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan saya Rebani pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi besok di lain kesempatan. Dadah!